Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman berhubung karena banyak yang request ya untuk update juga x86 maka kali ini saya update ya teman-teman di versi open WRT 2305.3 kemudian untuk versi modifikasinya sendiri mengikuti dari STB STB yang lain ya yaitu menggunakan kelasual 180524 teman-teman Nah oke di sini lumayan banyak update-an juga dari official ya berhubung karena memang saya baru saja build untuk openwrtx 86 ini teman-teman Nah kita cek di bagian routing di sini kemudian di bagian firewall kemudian sistem log Nah untuk x86 itu di openwrtx 2305.3 ada perubahan ya teman-teman di sini ada tab Scroll to tile dimana fungsinya jika kita klik langsung Scroll ke paling bawah ya ke akhir Nah sekaligus saya jelaskan di update-an kali ini juga ada auto time ya jadi meskipun untuk x86 itu kebanyakan menggunakan baterai BIOS yang otomatis tidak akan error ya di bagian time akan tetapi saya pikir kemungkinan teman-teman ada yang menggunakan mainboard yang memang baterainya sudah tidak bisa lagi jadi harus kereset jika kita restart maka di versi kali ini juga saya pasang untuk auto time openwrtx nah kenapa disini banyak log seperti ini dikarenakan tidak ada koneksi internet teman-teman makanya setiap openwrtx nya kita nyalakan dari booting awal itu akan terus-terusan melakukan ping ya ke google.com untuk google.com nya ini red opsional ya nanti bisa dirubah ini akan melakukan terus-terusan ping untuk sinkronisasi waktu teman-teman jadi jika tidak ada internet akan terus-terusan seperti ini jika ada internet dia akan berhenti melakukan ping setelah ping pertama berhasil nah begitu ya teman-teman baik kita lanjut di bagian proses seperti ini biasanya untuk mencari apa ya proses-proses yang abnormal itu lihatnya disini teman-teman aman semua ya nah release RAM tentunya penting dan memang selalu ada di RRWRT kita lanjut net monitor seperti biasa ya saya lagi buat teman-teman yang menggunakan net monitor untuk eh apa namanya untuk melihat perubahan data di bagian monitor teman-teman harus eh mengedit di net data.html tepatnya di folder www disini ya teman-teman kemudian pn eh sorry bukan nah disini net data.html jadi untuk modemnya bisa dirubah disini misalkan USB 0 nah tentu disini dirubah menjadi USB 0 nah disini BR LAN kemudian disini eth0 jadi seperti itu defaultnya ya teman-teman nah oke kita tunggu ya sampai ada update-an ini belum terupdate sehingga disini masih kosong teman-teman jadi ada yang kosong disini jika memang belum terupdate harus lima menit ya karena pnstati.sh itu berjalan tiap lima menit untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor ini teman-teman oke kita cek untuk di bagian sistem nah yang saya maksud tadi itu di bagian jam ya di bagian jam disini ada perbedaan ya teman-teman akan tetapi jika sudah terkoneksi ke internet akan otomatis mengikuti jam di TKP masing-masing baik jangan lupa untuk men setting time zone ya sesuai dengan dengan TKP teman-teman dan kita cek untuk bagian logging time synchronization dan language style ya aman ya kita cek di bagian administration SSH access SSKI kemudian ATP access software nah untuk bagian update itu sudah saya update semua ya modul-modul update-an dari repo official open RT teman-teman kita lanjut di bagian startup disini yang terdisable PHP 8FPM kemudian ada SMS LED kemudian ada LED dan password server nah untuk USB Max D juga bisa di disable ya jika tidak menggunakan koneksi tethering dari iPhone teman-teman namun jika menggunakan koneksi tethering dari iPhone sebaiknya USB Max D di enable untuk SMS LED ini ini juga sebaiknya di enable ya untuk mode-mode merakitan teman-teman Oke seperti itu nanti saya setting kemudian saya share ya semua biar langsung pakai nah disini sudah ada ya teman-teman ya teman-teman free SH dan pnstati sh free SH ini untuk release RAM berjalan tiap satu jam sedangkan pnstati.sh itu untuk mengupdate net monitor dan berjalan tiap lima menit nah kita lanjut disini tetap dilengkapi dengan disk manager dan insya Allah sudah tidak lagi tidak ada lagi rate only di x86 kali ini teman-teman karena penyakit x86 kadang jika restart atau listrik bermasalah itu tiba-tiba rate only tidak ada yang bisa kita perbuat ya tidak bisa menulis tidak bisa mempaste mengedit dan sebagainya Insya Allah sudah tidak lagi di versi kali ini lanjut file manager aman teman-teman kemudian mount point mount point nya tidak usah dirubah-rubah ya takutnya ntar dirubah jadinya rate only teman-teman jadi cukup dibiarkan saja seperti ini kemudian kita cek di bagian shutdown reboot oke di bagian modem at-message masih menggunakan at-message yang lama akan tetapi 4G connection nya ini sudah 4G connection terbaru teman-teman kebetulan sudah ada update-an dari officialnya makasih update juga dan sepertinya sih hanya ada perbaikan di bagian informasi tampilan ya untuk modemnya baik kita lanjut modem info juga masih belum terupdate teman-teman memang belum ada update-an dari officialnya juga sedangkan untuk kone monitor disini juga saya sudah menerapkan kone monitor modifikasi yang saya modifikasi sendiri menggunakan apa ya yang tujuannya bisa merestart modem huawei teman-teman terutama modem huawei yang stick stick ya USB dan yang menggunakan RJ45 atau kabelan terkoneksi ke open wiret nya nah untuk menyesuaikan dengan modem yang teman-teman gunakan sebab ini tidak serta-merta bisa langsung digunakan tanpa penyesuaian teman-teman nah untuk menyesuaikan itu kita harus setting ip modem user modem dan password modem nah ngeditnya itu ada di gunakan file manager kemudian buka folder usr setelah folder usr terbuka masuk ke folder bin nah di folder bin teman-teman mencari huawei.py ya nah disini ada teman-teman huawei.py ini adalah ekstensi python ya tinggal edit di bagian router ip sesuaikan dengan router modemnya apa ip modemnya kemudian username password juga disesuaikan teman-teman maka otomatis sudah bisa berfungsi untuk merestart modem jika seumpama tidak menerima ping nah oke kita lanjut di bagian startup dulu ya nah disini tuh ada startup untuk auto time open wiret ya teman-teman nah auto time ini berjalan otomatis pada saat booting dengan delay 20 detik nah kemudian untuk bisa melakukan ping sebaiknya disini di disini tuh diisi dengan domain yang bisa diakses tanpa kuota reguler teman-teman terutama untuk teman-teman yang menggunakan open wiret sebagai tunnel ya jadi di bagian google.com ini silahkan diganti menggunakan bug atau sejenisnya yang bisa free access dan bisa melakukan ping ke domain tersebut jadi tinggal disesuaikan teman-teman ini wajib di edit ya lanjut tadi ke service modem ya koneksi menurut sudah kita lanjut nah disini passwordnya sudah password terbaru teman-teman yaitu password versi 4.77 ya 4.77-5 nah ini sudah saya update semua sudah disetting juga sedemikian rupa dan lumayan banyak perubahan juga ya di konfigurasi-konfigurasi password terbaru ini nah yang paling signifikan itu tapi dalam bentuk user interface di bagian evaki nya teman-teman tampilannya seperti ini banyak perubahan kemudian di bagian mode juga ada perubahan DNS juga ada perubahan ya bisa menggunakan DNS mask dan bisa ditambahkan dengan Cina DNSNG nah oke teman-teman untuk password sudah kita lanjut ke open class open class juga sudah merupakan open class yang terbaru saat ini yaitu 0.46.011 beta teman-teman disini juga lumayan banyak perubahannya silahkan teman-teman nanti cek sendiri untuk perubahan-perubahannya saya cek dulu di konfigurasi editor oke aman berfungsi nah kita lanjut seperti biasa teman-teman bs64 decode encode diwajibkan nah disini ada home proxy ini ini adalah tunnel mantap juga sih buat saya teman-teman ini ada home proxy saya tanam juga di openware tx8nimin sudah tersetting untuk yacd metanya kemudian di bagian server status juga sudah terupdate semua ya teman-teman di bagian resource management nah oke kita lanjut zero tier juga sudah di update ke yang terbaru dan ini zero tier full support PHP sorry full support 4 kemudian tampilannya itu disini teman-teman namun nanti akan berubah seperti ini jika zero tiernya sudah running jadi ada perubahannya di tampilan kita lihat interface info ini running belum Oh sorry tidak ada internet ya teman-teman saya tidak tersambung ke internet sehingga tidak bisa menampilkan informasi disitu Oke kita skip dulu dan kita lanjut ke terminal channel ya atau ttyd nah misalkan teman-teman menemukan hal seperti ini ini kadang terjadi sih kadang itu bersumber dari boot yang booting awal ya booting awal ini tidak ada yang bisa berjalan normal sebelum ada ping dari auto time openwrt tadi teman-teman mestinya memang harus ada koneksi internet ya namun kalian jika menemukan seperti ini gampang tinggal masuk ke startup kemudian cari ttyd di sini teman-teman di sini ada ttyd tinggal di restart nah kita cek di bagian terminal Insyaallah sudah kebuka seperti ini itu sebenarnya dia menunggu giliran untuk running ya akan tetapi belum running jika auto time openwrtnya belum komplit jadi untuk komplitnya itu harus ada koneksi internet nah seperti teman-teman untuk konfigurasi nah seperti ini ya akhirnya tidak ada masalah kita lanjut network interface di sini hanya ada dua interface yaitu tethering dan one ya yang tethering nya USB 0 dan one nya eth1 silahkan sesuaikan dengan modem yang teman-teman gunakan baik kita cek dulu di bagian routing ya teman-teman kemudian di sistem startup saya akan coba startup net data ya saya restart net data kemudian saya buka net monitor apakah net data sudah bisa berjalan nah sudah bisa teman-teman itu semua dikarenakan auto timenya belum komplit ya jadi memang sengaja dijalankan di awal untuk auto time biar begitu terkoneksi ke modem dan modemnya terkoneksi ke internet otomatis langsung menyingkronkan waktu biar tunnel seperti pimes bisa langsung berjalan dengan lancar nah baik kita cek dulu untuk link-link lain link about nya aman jadi buat teman-teman yang sudah berdonasi melalui QR kode yang ada di link about rere wrt saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman sedikit maupun banyak sama-sama bermanfaat buat saya dan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan senantiasa rezekinya dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa baik kita lanjut lagi ya CD terminal Oke aman ya untuk link navbar ikon navbar nya kita cek satu-satu oke kita cek bagian eh home proxy password dan open class nah baik teman-teman eh mudah-mudahan jangan bermanfaat ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati